Intro Guys, sekarang kita udah ada di lobbynya depannya KPK Ini ikonik banget teman-teman Biasanya kalau doorstop segala macem Kalau ada yang dipiksa Juga keluaran lewat sini semua mas Iya, mas ngomong-ngomong soal ikonik tadi Kalau kemarin-kemarin kan KPK biasanya punya ikon-ikon pimpinan Yang sering kali keluar di publik gitu kan Selain jubirnya ya? Iya, selain jubirnya Masar dulu kan terkenal banget Terus Abraham Samad Nah, yang KPK sekarang nih kayaknya jarang banget Cuman Mas Febi doang ya? Iya, ikonnya Febi Gianca doang sekarang Itu kesengaja atau gimana doang? Sebenarnya enggak ya Karena pimpinan kita tuh ada lima Tampil ke publik itu kan bisa melalui Keuancara dengan teman-teman wartawan Bisa juga di acara-acara tertentu yang sifatnya terbuka gitu kan Itu sebenarnya semua dilakukan Sebelum KPK punya juru bicara itu kan Sempat kosong dua tahun lah kurang lebih seperti itu Mungkin kalau dibandingkan seperti itu mungkin ada beberapa perubahan Tapi pada prinsipnya pimpinan tetap bisa bicara ke publik Justru leadernya itu sebenarnya dari aspek komunikasi publik yang tetap di pimpinan Tapi ada beberapa informasi perkembangan harian Perkembangan yang lebih teknis secara hukum misalnya Atau peranganan perkara itu disampaikan oleh diri Kita bisa menjalan gak sih? Bisa lagi Lalu KPK berapa kali? Kalah di pra-peradilan Ini indikator apa nih mas yang bisa kita cermati? Ada celah-celah tertentu yang kayaknya koruptor udah tahu nih Biasanya KPK kan enggak pernah lepas gitu Ada sekitar lebih dari 40 pra-peradilan yang pernah kita hadapi Dan 6 diantaranya kita pernah katakanlah kalah ya Jadi pra-peradilan itu diterima Sehingga kami harus melakukan langkah berikutnya Dari 6 itu ada yang kemudian kita ajukan PK Ada yang kemudian kita limpahkan Ada yang kemudian kita tetapkan kembali tersantar Nah yang terakhir kemarin KPK kalah di pra-peradilan kan kasus Tiano Panto KPK kan sekarang ibaratnya lanjut lagi nih Maksudnya jangan sampai lepas lah soal kasus yang ini Jadi sejak putusan itu kita agak lama mempelajari aspek hukum dari putusan pra-peradilan Kita pelajari tapi secara paralel penanganan perkaranya juga jalan Karena KTP elektronik ini kan diduga pelakunya cukup banyak Kami sudah melakukan penyidikan baru ya Kita belum sampai jalan kemas itu mas? Ini ruang konsensi pers Ruang wartawan Dengan banyaknya tekanan baik dari para pihak yang terkait Dengan kasus yang lain disuruh sama KPK Dan juga ada nggak sih tekanan dari masyarakat? Sampai lembaga negara juga ya? Iya Kalau misalnya yang menekan pihak yang terkait oke deh Tapi dalam beberapa saya terakhir mengatakan bahwa Ada kecenderungan nggak sih mas bahwa masyarakat justru mulai meragukan KPK juga gitu Kita ada tanggapan ya nggak soalnya? Kami bekerja sebenarnya harapan yang sangat tinggi itu Di satu sisi, di sisi lain tantangan yang cukup berat sebenarnya dalam penanganan perkara ini Tapi kita akan berupaya semaksimal mungkin Apakah ada yang kecewa? Ada yang senang? Tentu saja Pasti ada ya? Sangat mungkin di dua sisi tersebut Soal tekanan kepada KPK yang sekarang kayaknya makin lama makin frontal gitu Terutama kemarin yang menimpa penyidik KPK novel Baswedan Perkembangan penyidikan kasusnya sekarang gimana? Katanya ada yang, wah udah dilupain aja kasusnya Padahal katanya juga, wah ini sebenarnya masih diselidiki gitu Sebenarnya gimana sih? Hari ini tuh sekitar hari ke 200, lebih dari 200 hari Memang belum ada tersangka yang ditemukan sampai dengan hari ini Jadi belum ada tersangka penyerangan yang ditetapkan Meskipun kita yakin betul bahwa ada dua orang malam itu Yang menyiramkan air keras ke penyidik KPK novel Baswedan Tapi kita tidak tahu, tentu prosesnya masih berjalan sekarang di kepolisian Desakan yang cukup kuat hari ini dari berbagai pihak Bahkan ada yang datang ke KPK Meminta pimpinan KPK yang bersikap Dan kemudian menyampaikan surat ke Presiden Misalnya untuk kebentukan TGPF tersebut Dan itu sedang kita bicara Ini ada juga yang mengatakan bahwa KPK ini Ini pihak tertentu ya, pihak yang sebenarnya udah berkita undang sih Mengatakan bahwa KPK itu justru gak efektif Kenapa? Karena banyak yang ditangkep Ini, enggak tahu kalau menurut Mas Febri ini sebuah logika yang salah Atau sebuah surat pandang yang keliru dalam melihat sebenarnya kinerja KPK itu kayak gimana? Mungkin ada orang-orang tertentu yang melihat ketika para pelaku kasus korupsi itu diproses secara hukum Itu tidak dilihat sebagai sebuah kerja keras gitu Nah apakah pilihannya misalnya ketika ada orang melakukan korupsi Pilihannya kita tindak atau kita biarkan Kita tutupi biar gak malu katanya Kalau indikatornya dikatakan ketika menangani kasus korupsi Maka pemerintasan korupsi gagal atau mau kita biarkan? Tapi kita butuh dukungan memang semua pihak untuk melakukan pencegahan korupsi yang lebih efektif Dan itu gak bisa hanya dilakukan oleh KPK Kita masuk ke dalam ruang kertawan Memang melihat ada ruang respon Terima kasih telah menonton!